Makanya kita ingin bilang kepada partai politik terutama Gerindra dan PKS yang sudah terlalu dini memperebutkan Anies daripada merecoki Anies dengan isu-isu Capres 2024 lebih baik Gerindra dan PKS itu dorong Anies untuk bekerja optimal memimpin Jakarta. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Dulu kita kerap mendengar jargon yang menyebut hubungan partai gerakan Indonesia Raya dengan partai keadilan sejahtera ibarat kawan sejati, sahabat setia. Dikala, suka, ataupun duka. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sandiaga Uno menyebut hubungan Gerindra dan PKS ibarat sahabat sehidup semati. PKS adalah kawan yang setia. Dikala susah, mereka tidak meninggalkan Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu kutipan yang saya penggal dari pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo yang terus diulang-ulang selama masa kampanye Pilpres 2019. Namun, persahabatan itu kini nampaknya tidak lagi semerserah dahulu. PKS sepertinya enggan untuk kembali bergandengan erat dengan Gerindra. Apalagi untuk urusan Pilpres 2024. Tidak harmonisnya hubungan Gerindra dan PKS terlihat ketika menyikapi potensi calon presiden untuk pemilu presiden 2024. Ya, memang namanya politik itu pragmatis. Tidak ada yang namanya kesetiaan abadi. Yang abadi itu hanya kepentingan. Kalau bahasa para akademisi, dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan abadi. Begitupun lawan abadi. Ada survei yang dilakukan oleh indikator politik mengenai kandidat Capres 2024. Hasil survei nyebutkan bahwa Anies Baswedan yang paling banyak dipilih anak muda sebagai presiden 2024 dengan meraih 15,2 persen suara. Kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pramowo dengan 13,7 persen. Di tempat ketiga, ada Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil yang dipilih sebanyak 10,2 persen. Survei dilakukan pada Maret 2021 dengan melibatkan 1.200 responden anak muda berusia 17 sampai 21 tahun. Metode samplingnya menggunakan random sampling. Dengan tingkat toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kalau kita melihat moncarnya elektabilitas Anies di segmen anak muda ini kemudian diperebutkan oleh Gerindra dan PKS. Saat ketua DPP Partai Gerindra Desmond Jemahesa berupaya memunculkan pasangan Prabowo dan Anies pada Pilpres 2024 sebagai kombinasi yang tepat, petinggi PKS buru-buru menimpalinya. Politikus PKS yang juga mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring meminta Anies menolak jika ada ajakan untuk berduet dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Lewat akun Twitternya, Tifatul yang mantan Presiden PKS itu meminta Anies untuk percayalah pada omongan dia. Saya kutip penyataan Tifatul. Jangan mau Pak Anies, percaya omongan saya deh. Cicit Tifatul yang dikutip dari lini masa Twitternya, at Tifatul Sembiring, pada Senin 22 Maret kemarin. Tuh kan, tidak ada yang namanya kawan abadi. PKS dan Gerindra sekarang mulai tidak harmonis. Tanya Tifatul, sejumlah petinggi PKS lainnya juga turut merespon tingginya elektabilitas Anies Baswedan ini. Meskipun tidak secara terang-terangan menyatakan akan mengusung Anies sebagai capres 2024, respon mereka yang jelas gembira, bersyukur dengan tingginya elektabilitas Anies ini di tingkat atau di segmen generasi muda. Dan mereka juga senada dengan Tifatul bahwa Anies memang layak untuk jadi capres 2024. Jadi bukan hanya segedar capres katanya. Kalau kita melihat dari pernyataan Tifatul dan para petinggi PKS ini, itu jelas terlihat bahwa ada ketidakharmonisan dalam hubungan PKS dan Gerindra di masa saat ini. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Tifatul, kenapa Anies diminta untuk jangan mau menerima tawaran untuk berpasangan dengan Prabowo, juga dari pihak Gerindra juga tidak ada penjelasan lebih lanjut. Yang jelas, baik Gerindra ataupun PKS sebagai pengusung Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, sudah berupaya untuk menyeret Anies dalam kontestasi Pilpres yang masih 3 tahun lagi. Memunculkan polemik yang sangat potensial untuk mengganggu konsentrasi Anies memimpin Jakarta, menuntaskan tugasnya hingga tahun 2002. Bahkan banyak pihak yang menilai godaan Pilpres kepada Anies sangat prematur. Prematur baik dari segi waktu ataupun dari segi elektabilitas. Kalau kita melihat dari segi waktu, Pilpres itu masih 3 tahun lagi. Dinamika politik masih sangat tinggi. Semua masih bisa terjadi. Belum lagi faktor Anies yang akan berakhir masa jabatannya pada 2022, itu akan membuat Anies ya sedikit dianggap menganggur atau keluar dari panggung untuk menuju Pilpres 2024. Sedangkan dari sisi elektabilitas, kalau kita cermati secara mendalam, survei yang dilakukan oleh indikator tidak menggambarkan persepsi keseluruhan populasi pemilih di Indonesia. Sample pemilih yang disurvei oleh indikator baru mewakili sebagian kecil pemilih Indonesia. Kalau kita melihat, indikator hanya menyurvei anak muda di usia 17 sampai 21. Tidak ada angka pasti yang dikeluarkan oleh indikator mengenai persentase keterwakilan sampel ini terhadap populasi keseluruhan pemilih di Indonesia. Namun dari data BPS, menurut hasil sensus BPS tahun 2020, penduduk Indonesia dengan usia 15 tahun hingga 24 tahun itu jumlahnya 44 juta atau sekitar 16,3 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2020. Dan kalau dikonversi dalam angka pemilih itu hanya sekitar 23 persen dari jumlah pemilih Pilpres di 2019. Di sini kita tahu bahwa sampel indikator jelas angkanya itu jauh di bawah jumlah pemilih Indonesia secara keseluruhan. sampel indikator itu yang jelas di bawah 44 juta penduduk Indonesia. Mungkin bisa 30 juta atau bahkan hanya 20 juta orang. Jadi masyarakat mestinya melihat atau parpol juga melihat bahwa hasil survei tersebut tidak mewakili pendapat seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Apalagi dalam survei tersebut elektabilitas Anis itu hanya sekitar 15,2 persen. Ya kalau dikonversi ke populasi seluruh pemilih Pilpres 2019 berarti jumlahnya nggak sampai 5 juta. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa sangat dini jika ada yang bilang bahwa Anis merupakan kandidat Capres 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Jadi ya kalau parpol berebut Anis saat ini jelas kebagian lah. Ini senada apa yang disampaikan oleh wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia bilang bahwa saat ini masih terlalu cepat untuk membicarakan Pilpres 2024. Saya kutip pernyataan Riza ya. Ini masih 2021. Bulan Maret lagi. Terlalu berlebihan, terlalu jauh, terlalu dini, terlalu cepat, terlalu prematur kalau kita bicara Pilpres saat ini. Itu kata Riza. Tapi sih ya benar. Dibilang Riza itu masih jauh Pilpres itu. Makanya kita ingin bilang kepada partai politik, terutama Gerindra dan PKS yang sudah terlalu dini memperebutkan Anis daripada merecoki Anis dengan isu-isu Capres 2024, lebih baik Gerindra dan PKS itu dorong Anis untuk bekerja optimal memimpin Jakarta. Apalagi dua parpol ini, Gerindra dan PKS merupakan pengusung utama Anis saat maju Pilkada DKI Jakarta. Gerindra dan PKS punya tanggung jawab moral untuk mendukung Anis sukses memimpin Jakarta. Baru setelah itu, pikirin deh Pilpres. Dan buat Pak Anis, konsentrasilah memimpin Jakarta. Masih banyak janji kampanye yang masih harus dituntaskan, harus ditunaikan sampai rampung oleh Anis Baswedan. Kalau kita mau sebut, ada rumah DP 0% yang realisasinya sampai saat ini masih tersendat. begitu juga dengan urusan banjir. Masih jauh dari kata BRS. Anis lebih baik berkonsentrasi untuk melakukan normalisasi atau naturalisasi, apapun lah namanya. Bahkan dia menjanjikan untuk membangun sumur resapan agar air hujan itu turun ke bumi, bukan ke laut. Itu yang dia janjikan kemarin. Begitu juga dengan urusan Formula E yang terus dipaksakan hingga menuai kritikan. Anis baiknya, jangan tergoda dululah dengan elektabilitas hasil survei indikator ataupun godaan oleh partai politik. Itu akan bikin konsentrasi membangun Jakarta terabaikan. Karena ketika kontestasi yang dipikirkan, maka yang diutamakan adalah pencitraan, bukan lagi kebijakan kerakyatan. Terima kasih telah menonton!